Lempos Multi Kudang Dan Master Data Supplier dengan nama Supplier A Kemudian kita akan masukkan Master Data Gudang, Kantor Pusat, dan Kantor Cabang Kemudian langkah berikutnya kita akan masukkan Master Data Barang dengan Demo Barang APC1 Kita akan pastikan barang tersebut sudah ada atau belum Bisa kita lihat di layar stok akhirnya adalah 0 Oke, setelah tadi kita berhasil memasukkan Master Data Supplier, Master Data Gudang, dan Master Data Barang Seperti yang terlihat di layar dengan stok 0 Sekarang kita akan melakukan proses pembelian Asumsi sekarang di demo ini Pembelian barang dilakukan oleh Supplier A Dan akan dikirimkan kepada Kantor Pusat atau Pape Lempos Lempos teruji terbaik terpercaya Lempos terjangkau dan terlengkap Setelah berhasil kita akan cek stoknya Apakah betul pembelian barusan sudah masuk Kita lihat di layar stoknya sudah 100 Dengan ini barangnya posisinya ada di Gudang kape Sampai sini stok berhasil Terima kasih telah menonton!